Intro Warga desa kediri dan sejumlah pedagang di pasar tradisional kediri, Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi tanam pisang di dalam pasar sebagai bentuk protes warga dan pedagang setempat akibat tumpukan sampah yang belum diangkut oleh Dinas Kebersihan Setempat. Warga dan pedagang pasar mengaku dampak tumpukan sampah tersebut saat musim hujan sampai masuk ke dalam rumah warga, terbawa oleh air sungai, dan sepinya pembeli akibat tidak kuat dengan aroma bau busuk dari sampah. Semuanya masyarakat, jadi bupati ini intinya kepala daerah, siapapun dia kepala daerahnya hanya omong besar. Tidak sesuai ke diri ini kota santri, kota yang harus bersih sebenarnya. Tetapi paling kumuh di Indonesia ini. Katanya kalau musim hujan, sampahnya sampai rumah warga. Sampai rumah warga. Ini kan kalau musim hujan, sampah-sampah ini lari ke selokan. Sampah pasar ada di rumah-rumah masyarakat kemudian masuknya. Warga dan pedagang berharap agar Dinas Kebersihan Lombok Barat segera mengangkut sampah tersebut, karena warga khawatir sampah akan kembali membanjiri rumah warga saat musim hujan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan.